Hai guys welcome back to my youtube channel so di video kali ini aku akan menjelaskan tentang pendaftaran kreator cap card di bulan Oktober sebelum lanjut ke videonya kalian itu wajib dulu masuk ke grup pendaftaran untuk link grupnya kalian bisa cek di deskripsi YouTube ini atau di komentar yang tersemat guys selanjutnya kalian bisa lihat dulu grupnya di sini kalian bisa cek di pesan tersemat nah disini udah disediakan juga itu syarat-syarat menjadi kreator cap cardnya kalian bisa baca aja sendiri di sini guys atau kalian bisa aja nonton video ini sampai habis nah yang pertama kalian download dulu sound wajib pendaftarannya kalian bisa klik soundnya dan kalian bisa klik titik tiga di atas ini lalu kalian klik simpan ke galeri Oke selanjutnya foto pendaftaran periode Oktober ini kalian bisa simpan juga kalian klik titik tiga di atas lalu kalian klik simpan ke galeri Nah semua fotonya itu ada tiga jadi kalian wajib simpan ketiga fotonya Oke nah disini ada peraturan editan lolosnya yang pertama mengupload konten video my girl Nah untuk bagian intronya bebas menggunakan foto siapa aja tetapi wajib foto perempuan lalu menggunakan minimal 6 foto tiga foto wajib yang tertera di bawah ini dan urutannya itu bebas dan tambah tiga foto bebas dari kalian yaitu wajib foto perempuan Nah jadi kalian kan tadi udah download tiga foto yang disediain lalu kalian bisa cari lagi tiga foto cewek bebas terserah kalian mau foto kalian juga boleh atau foto siapapun atau kalian bisa juga cari di Pinterest kalian bisa cari foto cewek di sini lu kalian bisa simpan aja tiga foto kalian klik titik tiga lalu unduh gambar lalu kalian cari lagi dua foto lagi dan satu foto lagi nah jika kalian udah set tiga foto tambahan selanjutnya disini wajib mencantumkan lirik lagu dari awal sampai akhir video dan wajib menggunakan hashtag my girl di tiktok oke kita lanjut ke editan video pendaftarannya disini kalau udah download semua foto dan sebagainya langsung aja kalian buka aplikasi CapCut nah disini kalian bisa edit sendiri kalian bisa klik proyek baru lalu kalian tambahin tiga foto wajib tadi dan tiga foto tambahan dari kalian lalu kalian bisa lanjut klik kalian ganti dulu formatnya atau rasionya menjadi 9 banding 16 lalu kalian sesuaikan fotonya sama format kalau udah kalian bisa tambahkan satu overlay lalu kalian tambahkan lirik atau sound video yang udah kalian download tadi nah kalian bisa klik tambah lalu yang ini yang overlay ini kalian bisa klik campuran kalian klik yaitu pencerah biar nanti liriknya itu kelihatan ya guys selanjutnya kalian atur dulu nah kalian atur dulu soundnya itu yang pertama sampai mana kalian bikinnya kalian bisa dengerin dulu soundnya oke disini kalian bisa tandain dulu titik beatnya ya guys bebas itu terserah kalian kalian bisa ekstrak dulu audionya baru kalian bisa klik audio dan kalian klik irama lalu kalian tandai iramanya oke jika kalian udah tandain titik beatnya disini kalian bisa atur dulu foto yang di atas sama sound yang udah kalian tandain tadi nah ini aturannya bebas ya guys kalian bisa kreasikan sendiri yang bagus menurut kalian aja jadi edit lah sebagus mungkin ya guys lalu di akhir kalian bisa tambahkan akhiran nah untuk akhiran ini kalian bisa ganti dulu sama nama kalian misalnya nama kalian siapa baru kalian bikin di situ ya guys oke jika udah lanjut aja disini kalian bisa tambahkan dulu text nah text ini sesuai dengan aturan dari pusat tadi ya guys yaitu wajib membuat konten my girl jadi disini kalian bikin my girl lalu kalian ganti dulu efek atau gaya atau animasinya itu bebas terserah kalian yang penting kalian jangan pakai efek yang ada tulisan pro nya ya guys karena itu nanti kalian tidak akan bisa mengekspor kalian kreasikan sebagus mungkin dan tidak boleh sama dengan yang aku bikin ini ya guys jadi harus berbeda karena setiap orang itu pasti berbeda-beda kreasinya kalau sama itu biasanya tidak akan lolos oke jika udah lanjut aja kita bisa tambahkan animasi kalian bisa klik fotonya lalu kalian bisa klik animasi disini kalian bisa tambahin efek-efek atau animasi bebas terserah kalian ya guys nah jika udah kalian bisa terapkan ke semua ada pembatas yang warna putih kalian bisa klik lalu bebas kalian pilih terserah kalian ya guys nah jika udah kalian bisa terapkan ke semua selanjutnya kalian bisa tambahkan satu efek kenapa ditambahkan lagi satu efek karena penilaian cap card itu yang ada efek cap card nya jadi semakin bagus editan kalian atau semakin banyak efek yang kalian gunakan kemungkinan cepat lolosnya jadi jangan asal edit ya guys lalu kalian atur sampai akhir nah kalau udah lanjut aja klik panah di atas oke kalian tunggu sampai 100 jika udah kalian langsung aja bagikan ke tiktok oke lanjut nah disini kalian bisa tambahin dulu 2 hashtag yaitu cap card dan satu lagi kalian bisa cek lagi yaitu wajib menggunakan hashtag my girl lalu kalian bikin disini my girl oke kalau udah kalian ganti dulu sampulnya disini pastikan dulu akun kalian itu tidak privat ya guys kalau udah kalian bisa lanjut klik posting nah kalau udah terposting kalian bisa salin aja link video ini nah kalau udah disalin baru udah kalian mendaftar nah cara mendaftarnya itu kalian buka lagi aplikasi cap card nah untuk pendaftarnya itu satu akun itu bisa mendaftar cuma satu kali ya guys jadi pastikan dulu kalian itu mendaftar dengan benar disini kalian klik di pencarian cap card kalian cari yaitu ar agensi titik untuk ara nya itu ruf besar lalu diakhiri dengan titik jadi tulisannya ar agensi titik lalu kalian bisa klik searching lalu kalian bisa klik pengguna kalian bisa klik yang paling atas ini lalu kalian bisa klik yang ada agensinya ini ya guys kalian bisa klik ini lanjut kalian bisa klik ajukan nah disini kalian bisa isi data-datanya disini kalian bisa isi nama lengkap kalian itu siapa lalu tanggal lahir selanjutnya nomor telepon nomor telepon ini wajib nomor WA yang aktif ya guys jadi kalau kalian gak isi nomor WA yang aktif nanti kalian itu tidak akan bisa dihubungi oleh admin cap card jadi harus isi WA yang aktif lanjut disini informasi kontak anda kalian bisa bebas pilih disini saya pilih email aja lalu kalian bisa bikin email kalian itu apa lalu kalian bikin ya guys email kalian disini kalau kalian isi whatsapp juga boleh jadi sama dengan yang di atas kalian bikin WA yang sama selanjutnya akun medsos disini bebas kalian pilih yang mana juga boleh kalian pilih salah satu aja contohnya tiktok jadi nama tiktok kalian itu apa lanjut dengan jumlah pengikut nah jumlah pengikut ini itu gak ngaruh sama sekali kalau pengikut kalian nol itu juga gak apa-apa yang penting videonya jangan salah oke lanjut contoh video disini kalian tempel link video yang udah kalian edit tadi kalian tempel linknya disini oke lanjut kode referensi disini kalian wajib mengisi kode referensi kalau kalian tidak mengisi kode referensi nah nanti kalau kalian tidak mengisi atau salah mengisi kode referensi maka nama kalian itu tidak akan muncul di data kolosan yang ada di grup telegram jadi jangan sampai salah isi ya guys untuk kode referensinya itu 6YRI981V jadi huruf besar semua ya guys oke kalau udah kalian bisa cek lagi kalau udah selesai semua lanjut aja kalian bisa klik kirim pengajuan oke disini kalian sudah selesai mendaftar kalian bisa tunggu aja karena kalau lolosan sekarang itu cepat biasanya itu 3 hari udah lolos terus jadi kalian bisa cek-cek aja sendiri di aplikasi CapCut kalian nanti juga akan muncul notifikasinya kalau kalian itu sudah lolos menjadi kreator CapCut dan nanti notif di CapCut kalian itu akan seperti ini oke yang begitu tutorial dari aku semoga kalian lolos ya guys dan jangan lupa like comment and subscribe see you next video zilani zilani jtuani juhun Terima kasih telah menonton!